Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Welcome back again di channel aku Lucky Terut MS Hari ini aku mau bacakan Tentang Mrs. Daily Dari dia, insya Allah ini bisa Resha ini buat kita semua Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen Channel aku Lucky Terut MS So kita baca doa ya guys Menurut kepercaya masing-masing Agar apa yang kita inginkan insya Allah Tercapai dan diampuni dosa kita Dan diberikan yang terbaik oleh Allah Membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Hai guys Ini kan aku belum selesai semua ya Aku mau cetak Tentang perjalanan Dwin filmnya maskulin Dari Ini ya Percakapan aku dan dia Insya Allah ini bisa Membawa Energi Maskulin Ya dan Ini kartu Insya Allah Aku akan produksi Karena ini adalah Di bawah alam sadarnya Aku mengambil Energinya dia Dan Kartunya sudah aku isi dengan spiritual Oke So kita lihat ya Di bawah alam sadarnya dia Insya Allah Insya Allah Pembukaan dari kartu ini Aku mau lihat dulu ya Contoh hasilnya Karena ini belum full semua Aku masih Mencoba dulu Dan Insya Allah bagus Dan memang Merasuk Seperti biasanya ya Dalam alam sadarnya Maskulin Aku akan produksi Lebih baik lagi Oke Kita lihat Kita lihat maskulin Di bawah alam sadarnya Maskulin Bawah alam sadarnya Maskulin I hate karmic Oke So maskulin Disini sebenarnya Benci banget ya Dengan karmicnya Dan walaupun Dia tahu Ya mungkin kita Enggak sejodoh Enggak ditaktirkan Bersama Tapi benci Dengan karmicnya Dan dia Berpikir Kalau kita ini Sudah happy Tanpa dia sekarang Ya So kita lihat Di bawah alam sadarnya Dia I will Sort out All This Karma Never ever I'll back to them Again My future Is gone Because Them I'm feeling Deeper Deeper Depressing I'm so regretful Of my actions And words In the past Please back to me I really Needing you Let's see what will happen Next between us My love so lonely Signs you go So disini guys Dia memang Sedang mengalami Sebuah depresi Yang sangat dalam Dan Dia ingin banget Menyelesaikan Masalah ini Karena Dia kepengen banget Tidak kembali lagi Dengan karmic yang Sorry guys Cekukan aku Dari pagi ya Dari siang Enggak tau kenapa Lalu Dan juga Mataku kedutak Sebelah kiri Biasanya Kata orang tua Ada seseorang Yang kangen dengan kita Dan Dia Menyesal banget ya Dari Kata-katanya dia Dan juga Actionnya dia Di masa lalu Membuat kita Menangis Membuat kita Meninggalkan dia Sekarang Ya Dia menyesal Dan dia ingin Kita kembali Sama dia Dia sekarang Feeling depresi ya Setelah kita Meninggalkan dia Dia merasa Kesepian Merasa Kesendirian Dan Ya dia menunggu Waktu yang Tepat Let's see what happens Will happen Next between us Jadi Dia melihat Apa yang akan terjadi Di antara kita Dan Dia mau menyelesaikan Semua masalah Karena dia banyak Penyesalan dari Kelakuan Dan juga Ucapannya dia Dia pengen banget Kita kembali Ya Sini aku lihat Seperti itu Dan Kita lihat Dengan Katul tarotnya Ya Dia banyak sekali Penyesak Kekecewaan Kita lihat I will Sort all This karma Drama Sorry Kita lihat drama Apa yang Dia ingin Selesaikan Selesaikan Cups Eh Never Ever I back to them Again My future Is Wow Hangman Hangman The word The word Justice Eto sword Pettersword Seven of ones Okay guys Aku lihat disini I will sort out I will sort out Sort out All this akar drama Tentang perjalanan Twin Flames, Soulmates Dia merindukan ingin union Karena Masa depannya dia menggantung Dan dia terperangkap Dalam drama Yang dia buat sendiri Dan Dia stress ya Depresi setelah kita mengendingkan Dan dia juga mengendingkan perjalanan Twin Flames Ataupun Soulmates ya Disini Dan dia juga stress dengan kesuksesan Dunia barunya dia Karena Dia banyak penyesalan Dari action Dan juga Ucapan Ataupun bahasanya dia Karena ada pembayaran karma disini Sebagai Ada yang bercerai Sehingga dia pasrah Menggantung dari dramanya Yang dia hadapi sekarang Karena karma buruknya Masih menggantung Belum ada penyelesaian Dan aku lihat disini Let's see what will happen next Between us Jadi Ya dia Stress ya Untuk melihat Kelanjutan Hubungannya bersama kita Ini bagaimana Dan dia juga Banyak ketakutan Dalam dirinya Tentang Pembayaran karma Dan My love So lonely since you go Dia memantau kita Maka dia merasa Kesendirian Kenapa Karena dia depresi Melihat kita Sudah bisa hidup Tanpa dia Dan dia stress Merindukan tentang Perjalanan Sorry ya guys Perjalanan Twin Flames ini Dia Depresi tentang Masa depannya dia Dia ingin mengendingkan Stress dia Dramanya dia Ketakutannya dia Tapi dia gak tahu Harus memulai dari mana Makanya dia stress banget Tentang Kesuksesannya dia Dan disini Ya dia banyak penyesalan ya Dari ucapan Dan tindakannya dia Dan dia ingin banget Kita kembali Sama dia Dia gak mau lagi balik Dengan orang-orang Sikarmik ini Sebenernya Kenapa Karena masa depannya Ini menggantung Ini membuat dia Merasa Kesendirian Setelah kita Meninggalkan dia Dan dia Memantau kita Karena ada Pembayaran karma ya Dari ucapan Dan tindakannya dia Sehingga Disini aku lihat Dia terbebani Ya Banyak sekali Karma Yang dia dapat Pengkhianatan Dia coba Untuk kuat Menahan beban Dan Menahan Lelahnya dia Terutama Dalam pertahanannya Dia yang Selalu Defensif Yaitu Menjaga Menjaga jarak Ya Kita lihat Jadi dia Mau Mencari Ending Ending Masalahnya Tentang Twin Claim Ini Dia ingin Tapi Ya dia Menggantung aja Keinginannya Kenapa Karena dia Pasrah Kita juga Sudah meninggalkan Dia Sehingga Dia harus bisa Belajar Benahi Diri Karena Pembayaran Karma Dalam Hidupnya Tentang 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 selamat menikmati ya guys aku lihat disini kan dia memang memendam perasaannya dengan dua cinta ini membuat dia tidak bisa dewasa karena dia menggantungkan perasaan seseorang yaitu kita bahkan dengan orang barunya pun dia menggantungkan perasaan orang itu dan dia coba untuk melepaskan komunikasi dia pasrah aja ending komunikasinya dengan kita karena dia depresi dengan tripartinya dia coba untuk memulai kehidupan dianya itu dengan kesenangan untuk pribadinya sendiri tapi ternyata disini ada pembayaran karma dari orang baru yang dia jalani sehingga dia depresi ya stress dengan kehidupannya dengan orang baru terutama melihat kita yang sudah sukses ya bisa mengendalikan dan berkomitmen dengan apa yang kita mulai dia depresi dia banyak ketakutan banget ya dia memantau kamu nih ya memantau kita dan apa yang dia kerjakan sia-sia karena dia memakai ego ya disini yang aku lihat disini memang dia coba untuk memulai kehidupan barunya dengan orang baru ya memberikan perhatian tapi ternyata sia-sia tidak ada kebahagiaan karena dia juga akan meninggalkan orang baru tersebut untuk bisa union lagi dengan kita ya disini dia ingin kembali karena dia merasa terhianati dari cara dia defensif dari cara dia melindungi dirinya disini ya dan yang aku lihat dia coba untuk menggantungkan perasaan dengan kita dan orang baru disini dan dia belajar untuk setia juga tidak sepenuhnya jadi nanggung ya menggantung untuk belajar itu menggantung tidak ada keseriusan sehingga dia harus melepaskan salah satu yaitu tentang komitmennya dengan kita disini ya dan dia pasrah karena melihat kita juga sudah sukses mempunyai dunia sendiri mempunyai dunia baru disini ada sebuah keadilan ya yang terjadi kejujuran dari perasaan dia yang selama ini naif dan juga manipulasi perasaannya dia terutama dengan cara diamnya dia tanpa dia sayari dia stres depresi ya dengan cara dia memberikan cinta pada banyak orang ya ternyata dia banyak ketakutan sendiri dari komunikasi ya dengan orang baru dan juga dengan kita dan ini membuat dia takut untuk bisa komunikasi dengan siapapun karena kenapa dia dia selalu memantau tentang triparty jadi apa yang dia buat dia takut dia takut sendiri karena dia yang melakukan biasanya seperti itu jadi ibaratnya dia udah paranoid dulu ya disini paranoid dan memang sebagian sudah ada yang berceraya ataupun berpisah dari adanya soulmate ataupun twin flames karena dia memendam perasaan dan secara diam-diam memulai kehidupan dengan orang baru sehingga drama yang dia jalani sekarang menggantung dan dia juga pasrah dari ketakutannya dia dia stress juga disini kenapa dia terperangkap dari dramanya dan dia takut kalau kita sukses lebih dari dia dan kita banyak yang suka banyak yang dicintai untuk kita disini sehingga dia ingin mengendingkan cara munafik munafiknya dia cara memantaunya dia jadi dia gak memantau kita lagi karena dia juga udah merasa kalau kita ini sudah bahagia sudah sukses dan dia takut banget kalau kita ini banyak disukai orang makanya dia coba endingkan cara munafiknya dia itu dengan berselingkuh lagi dengan parti-parti lagi tapi ternyata sia-sia apa yang dia lakukan dengan cara berselingkuh lagi ini sia-sia dia membuat dia ya tidak merasakan kebahagiaan pada akhirnya dia terkhianati dari cara dia jaga jarak dan dia ingin kembali oke so aku harap ini bisa lesionit dan bisa membantu kalian dan insyaallah nanti kalau aku sudah oke semua tentang kartu aku ini aku akan launchingnya dan aku akan memberitahu tentang harganya price-nya kalau sekarang aku belum bisa karena aku masih melihat dulu tentang box-nya segala macamnya produksinya oke aku mohon doanya kalian support channel aku dengan cara simpan lonceng dan juga subscribe dan juga komen ya insyaallah energi positif aku bisa membantu kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati